Timnas Indonesia akan melakoni laga menghadapi Vietnam dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kemenangan wajib digapai sekuat Garuda guna menjaga asal lolos ke bapak selanjutnya. Timnas Indonesia lebih dahulu menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 21 Maret pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya giliran Asnawi Mangkuk Alam CS yang bertandang ke markas Vietnam di Stadion Nasional Maiding pada selasa 26 Maret pukul 19 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia membutuhkan kemenangan melawan Vietnam jika ingin menjaga asal lolos keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pasalnya dalam dua laga awal kualifikasi Piala Dunia 2026, sekuat Garuda belum pernah menang, selesai tumbang 1-5 di tangan Irak dan ditahan imbang 1-1 oleh Filipina. Pasukan Sintayong kini mengantongi kepercayaan diri tinggi menjelang duel menghadapi Vietnam. Sebab Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam pada pertemuan terakhir di ajang Piala Asia 2023 berkat gol penalti dari Asnawi Mangkuk Alam. Meski begitu, Sintayong tidak mau anak-anak asunya di Timnas Indonesia berpegangan kepada hasil di ajang Piala Asia beberapa waktu lalu. Sintayong yakin Vietnam akan menjadikan kekalahan di ajang Piala Asia sebagai pelecut untuk meraih hasil lebih baik melawan Indonesia. Meski tak bisa diperkuat Jordi Ahmad, Elkan Bako, dan Yance Sayuri karena cedera, Sintayong sepertinya tak khawatir. Beberapa nama baru yang merupakan pemain keturunan siap memberikan warna. Seperti Tom Hayek, Chai Izis, Nathan Cho Aon, dan Ragnar Orat Mangun. Sampai jumpa di Indonesia.